Halo selamat datang di QT Capital Official Youtube Channel dan seperti biasa tayangan ini masih bisa kamu tonton di Instagram kami at akum.co.id hari ini indeks ditutup di 4987.08 tutupnya gak jauh beda, hampir sama persis dengan penutupan kemarin jadi hari ini cuma 0,0% saja black body candle, candlenya kecil bodinya warnanya hitam masih gak ada perubahan yang berarti karena bisa dibilang indeksnya sendiri masih belum kemana-mana resistant 5.019 yang jadi previous high masih sama seperti pembahasan cerita video kemarin kemungkinan masih jadi penghalang untuk pergerakan indeks sekarang agak mengkhawatirkan karena siapa tahu nanti di hari-hari ke depan indeksnya malah berbalik turun ya jadi mohon diperhatikan yang masih punya barang tolong dijaga level stop lossnya, level take profitnya jangan sampai barangnya jadi minusnya gede banget ya mari kita cari saham-saham apa aja yang hari ini kita mulai dari saham yang akungnya gede xpaccs eh hampir saja saham yang pertama Aali hari ini Aali bikin candle doji walaupun high-nya dan low-nya itu masih lebih tinggi daripada hari kemarin higher high dan higher low dan naik 1,2% mendekati area resistant yang pernah dibentuk jadi kalau misalkan dari bulan Juni kemarin harganya itu tertinggi cuman sampai sekitar area 8.900 sampai 8.975 itu jadi area resistant sekarang hari ini akum histogramnya hijau diatas average 3 kali berturut-turut sudah si Aali ini akum histogramnya hijau semua jadi bisa diperhatikan seandainya beberapa hari ke depan ada pola yang bisa dipakai untuk trading ID ya jadi masukin ke watchlist dulu untuk Aali nya S-Hardware juga akum histogramnya hijau diatas average cuman kalau kita lihat disini ada sedikit sideways sedikitnya itu selama 1 bulan hampir sama juga seperti saham-saham kebanyakan lainnya yang cenderung sideways selama bulan Juni kemarin salah satunya adalah S-Hardware yang susah dari trend sideways ini adalah ketika puncaknya membentuk high tapi dasarnya itu membentuk lower low jadi agak susah disini kalau misalkan kita lihat si trend sideways nya sendiri dengan area resistant kemungkinan ini sekarang itu adalah area resistant ya jadi kalau kita tarik garisnya sekitar area 15.50 sampai 15.85 menjadi area resistant yang pernah menjadi support juga jadi waktu di bulan Februari itu jadi support di breakdown di tes sekali di bulan Maret di tes dua kali di bulan April akhir kemudian di tes di Juni dan pertengahan dan awal Juni ya awal dan pertengahan Juni sampai sekarang juga harganya ditutup di 15.40 kembali mendekati area 15.50 sampai 15.85 sepertinya kurang menarik antam hari ini sempat naik sampai 6.70 jadi disini akan kelihatan bahwa bodinya kecil tapi upper shadow nya panjang sekali posisinya di area resistant 6.45-6.50 open gap up jadi tadi kemarin closing di 6.40 tadi pagi open di 6.45 naik satu tick open gap up sempat turun tutup gap sampai 6.40 habis itu naik lagi kalau kita lihat di time frame yang hourly disini akan kelihatan bahwa kenaikannya itu terjadi di pagi hari jadi pada saat di bawah jam 10 jadi antara jam 9 sampai jam 10 itu harganya naik sampai 6.70 terhadap harga tertinggi hari ini kemudian turun sampai kemudian 6.45 dan ditutup di 6.50 di satu sisi candle nya ini agak membahayakan ya karena upper shadow yang panjang ini menunjukkan ada tekanan jual ketika harganya sudah mencapai 6.70 tapi kalau kita lihat akum histogramnya dia sudah dua kali hijau berturut-turut dan dua-duanya itu di atas average setelah beberapa hari sebelumnya ketika marketnya lagi sideways ketika antam lagi sideways histogram merahnya ini hanya kecil-kecil saja nah volume perdagangan hari ini juga bisa dibilang hampir dua kali lipat dari perdagangan kemarin sama-sama di atas average akumnya juga hijau di atas average merah akum lainnya merah di atas hijau hijau di atas biru tapi candle nya ini menunjukkan adanya rejection ketika harganya mencapai 6.70 tekanan jualnya mulai keluar agak membahayakan ya perlu dilihat untuk beberapa hari ke depan apakah harganya masih bisa sanggup bertahan di atas area 6.45, 6.50 tapi untuk sekarang sepertinya sih white NC dulu masukin ke watchlist tapi white NC dulu BBCA masih mendekati semakin mendekati area resistennya sekitar 30.200 sampai 31.000 candle nya hari ini higher high dan higher low ini menunjukkan bahwa ketika harganya naik akumnya uptrend merah di atas hijau dan hijau juga di atas biru apalagi histogramnya juga konsisten berwarna hijau yang artinya big player juga konsisten melakukan akumulasi kita bisa tenang untuk pegang si BCA ini jadi akumnya bagus sahamnya juga bagus maksudnya liquid sahamnya liquid bukan saham yang gorengan terus candle nya juga rapi higher high, higher low setiap harinya tenang jadi megang barang BCA ini tenang harganya mendekati area resisten 30.200, 31.000 jadi untuk beberapa hari ke depan kita perlu lihat apakah candle nya membentuk pola pembalikan arah seperti biasa karena harganya sudah mendekati resisten jadi buat kamu yang belum punya BBCA sebaiknya sih tunggu ada koreksi atau sekalian breakout kemudian ada koreksi rebound baru kita ambil masukin kuot list jangan lupa bang jabar setelah mungkin kemarin ada berita tentang apa fin? oh iya penempatan dana itulah nah si bang jabar ini hari ini akum histogramnya gede sekali tapi perlu diingat bahwa si bang jabar ini BJBR ini itu adalah salah satu saham yang saya ingat betul bahwa ini pernah jadi sesuatu jadi bandarnya itu dominan sekali di saham ini akan terlihat ketika kita zoom out grafiknya disini akan kelihatan bahwa volumenya di sekitar tahun 2019 dan awal 2020 itu bisa dibilang hampir rata sekali ini menunjukkan bahwa adanya jadi volume yang rata hampir bisa dibilang rata ini menunjukkan bahwa si saham ini itu ada yang jagain jadi buat saya agak berbahaya kalau misalkan trader-trader masuk ke saham BJBR ini walaupun candle-nya bagus sekali ya jadi kemarin dia bikin pola inside bar kemudian hari ini dia berhasil tutup di atas high di tanggal 3 high-nya waktu itu 8.70 hari ini tutup di 8.75 cuman sebaiknya ya gak usah lah gak apa-apa masih ada saham yang lain yang masih bisa kita lihat BJTM hampir sama juga hampir serupa dengan si Bang Jabar jadi sebaiknya sih untuk trader-trader sebaiknya gak usah lah ya kecuali kalau memang suka nyopet ya harganya ini kan naiknya kenceng hari ini aja 3,8% kalau si Bang Jabar tadi kan naiknya kan luar biasa 6,7% mungkin yang suka nyopet-nyopet mungkin boleh cuman kalau yang mungkin baru belajar sebaiknya jangan lah kita lihat berikutnya ada saham duit yang masuk ke explore saya nah seperti pembahasan yang sebelumnya doit ini cenderung sideways antara bulan April, Mei, Juni sampai sekarang itu sideways dan harga sekarang naik 4,0% tutup di 156 ini artinya dia semakin mendekati area resisten 157,161 untuk pengingat bahwa 157,161 itu adalah gap yang pernah dibentuk di bulan Maret jadi gap ini masih valid menjadi resisten dan ini adalah kesekian kalinya si doit ngetes area 157,161 sebagai area resisten sisi menariknya adalah akumnya disini bagus jadi merah di atas hijau hijau di atas biru dengan beberapa kali beberapa hari terakhir ini candle-nya itu disertai dengan akum histogram yang hijau jadi ibaratnya sudah 5 kali berturut-turut histogram akumnya hijau cukup menarik sih ya tapi kalau misalkan melihat harganya di dekat area resisten sebaiknya kembali lagi masukkan ke watchlist kita tunggu apakah bisa breakout atau terkoreksi kalau misalkan terkoreksi kita tunggu rebound kalau breakout sama aja tunggu breakout kemudian rebound breakout koreksi rebound nah disitulah kita ngambil sebaiknya ditunggu sampai dia meretes support yang sebelumnya menjadi resisten begitu ceritanya untuk era mungkin hari ini agak ramai tentang si era karena naiknya 8,4% kalau misalkan dilihat 8,4% ya bagus tapi kalau dilihat dari trend yang agak besarnya ini cenderung sideways dimana yang namanya trend sideways itu susah seperti yang kita lihat bahwa ini dari sejak bulan April Mei Juni sampai sekarang Juli harganya masih berkisar di antara area 10.75 sampai sampai 1.414.50 hampir sama seperti doid jadi area 14.414.50 ini adalah area yang pernah area resisten bekas gap yang pernah dibentuk di bulan Maret biasanya di bulan Maret itu banyak saham yang bikin gap down jadi biasanya gap itu saya jadikan sebagai area resisten ini terbukti waktu di awal bulan Juni si era ngetes area yang sama 1.414.50 ini sebagai area resisten apakah kali ini dia bisa breakout masih belum tahu jadi bisa tunggu sampai dia beneran breakout saja untuk sementara ini dari Aali Aces sampai era ini belum ketemu saham yang enak mari kita lihat ICBP hari ini ICBP naik 0,8% saja tapi walaupun 0,8% ini akan menyelamatkan mereka yang masih punya barang jadi di video sebelumnya saya bilang bahwa ICBP bersiap sell kalau harganya turun ke bawah 9400 jadi artinya kalau misalkan hari ini naik ke 9500 berarti kan enggak jadi sell buat yang masih punya barang ya masih tetap di hold karena take profit nya baru disarankan untuk take profit jika harganya turun ke bawah 9400 3 kali hari 3 candle berturut-turut menyentuh 9400 tapi enggak turun ke bawah 9400 jadi konfirmasinya ada di 9400 jadi kalau misalkan harganya turun ke bawah 9400 boleh take profit selama enggak turun ke bawah 9400 masih tetap di hold dan kali ini karena high di tanggal 3 itu adalah 9600 artinya 9600 ini menjadi fraktal untuk pergerakan si ICBP ini menjadi satu trading strategi yang lumayan bisa dimanfaatkan jadi kalau misalkan harganya breakout ke atas 9600 kamu boleh average up atau buat kamu yang masih belum punya breakout ke atas 9600 kalau misalkan kita lihat berikutnya ini mungkin ada resisten yang agak ini kan agak rapet jadi posisi bulan April Mei itu kan agak jenderung sideways tapi kemungkinan ada area resisten yang angka psikologis bisa dibilang seperti itu di sekitar 9900 dan 10000 nah ini nah kalau misalkan bisa breakout 9600 artinya ada peluang ke 9900 atau sampai ke 10.000 lah kira-kira ini kalau kita ukur sampai 10.000 itu 4% lumayan kalau misalkan sampai ke 9900 itu 3,1% itu juga lumayan kalau misalkan breakout 9600 kamu bisa beli di 9625 cut loss di bawah 9400 yang udah punya barang kamu boleh average up nambah barang waktu dia breakout 9600 peluangnya sampai 900 atau 10.000 tapi itu kan resisten yang belum dites ya jadi bisa jadi malah lebih dari 10.000 mengingat bahwa disini dari sejak kenaikannya rebound dari bulan Mei pertengahan bulan Mei sampai sekarang akumnya itu masih uptrend jadi merah masih cenderung di atas hijau dan hijaunya juga masih di atas biru kalau kita lihat dari histogram akumnya masih cenderung didominasi oleh histogram berwarna hijau yang artinya big player masih konsisten lakukan aksi akumulasi dan belum ada distribusi yang signifikan ICBP bisa jadi trading idea untuk besok hari besok hari apa sih rebo ya salam berikutnya adalah INKP yang hari ini juga sama hampir sama seperti ICBP yang dia itu gak turun ke bawah 6250 area support yang paling gampang kita lihat kalau misalkan kita dihadapkan dengan chart seperti ini kita bisa lihat bahwa ini puncak yang terjadi di bulan Juni itu adalah sekitar 6.100 6.300 itu menjadi area resisten dan kemudian di break out pada tanggal 2 Juli kemudian di tes dan sekarang harganya naik 6.0% ke 6.675 buat kamu yang masih punya barang sebaiknya memang disarankan untuk take profit ketika harganya turun ke bawah 6250 hampir sama seperti CBP kalau gak turun ke bawah 6250 kamu masih tetap boleh simpen kalau misalkan harganya turun sebaiknya take profit tapi untuk kamu yang masih belum punya INKP sebaiknya bersabar dulu karena disini ada upper shadow panjang sekali tertinggi sampai 7050 waktu itu jadi agak susah buat kamu yang masih punya barang ingat take profit di bawah 6250 untuk berikutnya saham terakhir yang akumnya hijau di atas average itu sedikit di atas average ini beton Wijaya karya beton masih cenderung sideways di beberapa hari terakhir mungkin seminggu dua minggu terakhir cenderung sideways dengan area resisten masih 30 38 kalau misalkan dilihat dari akumnya ini masih merah di bawah hijau hijau masih di bawah biru ini gak terlalu menarik kalau misalkan dari beberapa saham ini kayaknya masih menarik si ICBP agak serak kita minum kopi dulu mari kita cari saham apa aja yang akumnya masih terjaga sampai dengan hari ini pakai perintah XPACC di QT Chartboard disini agak mungkin ya jelas ada beberapa yang masih sama ada Antam BBCA pasti sama BAT Buga kita bisa skip tapi kalau misalkan ada yang suka sama saham-saham yang agak aneh-aneh ini Buga ini kemarin kan ceritanya dia closing di atas 13.55 hari ini tutupnya juga hampir sama seperti kemarin di 13.60 jadi kalau misalkan ada yang pengen iseng beli ya gak apa-apa sih cuman cut lossnya di bawah 13.3 13.30 maksudnya jadi kalau misalkan ada yang mau beli atau dibuat 13.30 tapi perlu diingat ini sahamnya rapi sekali volumenya jadi mungkin ada yang jagain ada hantunya Buga kemudian cepin yang kemarin istimewa naiknya hari ini ada koreksi tapi menariknya disini kita lihat bahwa akum histogram masih tetap berwarna hijau walaupun kecil kalau kita switch ke time frame yang lebih kecil justru malah histogram merahnya ini akan kelihatan ketika di penutupan jadi mungkin ada orang yang kemarin sudah punya barang terus kemudian melihat hari ini apakah turun atau enggak marketnya gimana ternyata tadi seharian mungkin gak masalah menjelang penutupan harganya malah naik terus kemudian mereka berpikir buang aja nah inilah yang terjadi pada saat post-closing histogram merah ceritanya gitu tapi kalau dilihat dari candle higher high dan candle higher low itu menunjukkan bahwa uptrend posisinya yang di dekat resisten area 6300 6550 itu menjadi area resisten jadi karena ini higher high higher low oke masih dibilang bullish tapi body candle hitam jadi berhati-hati gak apa-apa tetap boleh disimpan gak masalah tapi ya berhati-hati aja maksudnya untuk yang belum punya barang nanti aja belinya kalau ada sinyal yang lebih enak lagi untuk dijadikan trading idea do it ada envy coba kita lihat envy kemarin berhasil naik sampai apa namanya 24,4% hampir auto reject habis itu malah turun tutupan di 107 hari ini sempat naik sampai 109 tapi tutupan 104 akumisogramnya tetap hijau kalau kita lihat time frame hourly ini yang menarik bahwa harganya itu sempat turun menjelang penutupan harganya ditarik naik dan kemudian tutup di 104 masih sama histogramnya juga masih hijau selama beberapa hari terakhir ini menarik sih sebenarnya tapi agak berbahaya jadi kalau misalkan ada yang pengen beli atau ada yang masih punya ini low hari ini di 100 itu bisa jadi area untuk take profit atau untuk cut loss di bawah 100 cut loss di atas 100 boleh disimpan harganya 104 jadi kalau mau gambling sekali lagi ini gambling ya tutup di 104 kamu beli 104 turun 5 poin itu berarti 5% tapi peluang upside nya bisa sampai 115 10 poin minimal risk and reward nya masih gedean reward nya tapi ya gambling minimal gambling ada akum ICBP tadi sudah dibahas kemudian Indofood INCAP Indofood tadi belum Indofood coba kita lihat beginilah candle nya sempat turun sampai ke bawah 6475 ini adalah satu hal yang gak enak karena disini akan kita lihat bahwa swing nya itu bikin swing lower high dan lower low jadi swing di tanggal 30 dan di tanggal dibandingkan dengan di tanggal 6 itu kan lower high kalau misalkan kita lihat ini swing yang di tanggal 1 dan yang hari ini masih bikin lower low artinya ini berubah jadi bearish ini gak enak ini gak usah dibahas lah ya bearish deket resisten yaudah gak usah dibahas berikutnya jasa marga kira-kira jasa marga bisa breakout gak sih karena sampai dengan hari ini harganya malah turun bikin lower high lower low kalau misalkan kemarin low nya di 4.420 hari ini low nya di 4.380 masih lebih rendah daripada kemarin buat kamu yang punya barang mungkin gak salah kalau misalkan take profit dijual aja lah mending ganti ke saham yang lain siapa tau saham yang lain lebih menjanjikan tapi kalau misalkan si jasa marga ini naik lagi ya bisa di buyback gak masalah apalagi kalau misalkan naiknya ke atas 4.570 karena biar gimana pun dengan resisten yang masih agak jauh sampai ini disini kan sekitar gapnya 4.710 sebenarnya sih gak terlalu jauh juga cuman ini kayaknya sih sideways jadi ya bisa diabaikan anggap aja 5.000 5.050 ada resistennya tapi ya mendingan gak usah sih jadi gimana jasa marga jasa marga liat besok aja lah ya kalbe farma yang kemarin naik hari ini turun 1% minus 1% tutup di 15.15 gak banyak yang bisa diceritakan ya karena ini candlenya juga tetep higher high dan higher low breakout resistant kemarin kemarin 1519.20 itu area resistennya sekarang jadi area support candlenya masih higher high higher low masih dianggap bullish kalau misalkan punya barang ya masih boleh tetep disimpen tapi kalau misalkan belum punya barang sebaiknya sih mending ICBP dicari tadi kalau misalkan besok ICBP naik ke atas 9.600 ya bisa dibeli masa cuman ICBP MDKA masih tetep sideways ceritanya masih sama seperti kemarin kemarin SCMA candlenya higher high dan higher low di atas area support 12.30 12.45 sebelumnya resisten sekarang jadi support buat kamu yang masih punya SMA masih boleh tetep disimpen untuk berikutnya tepik 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 masih cenderung sideways garisnya masih sama seperti kemarin berarti cuman ada ICBP coba kalau pakai AFL ketemunya apa ya mari kita cek seperti biasa mari kita mulai dari yang paling bawah ASA ASA apaikan saja ALI candlenya doji deket resisten ACS tadi sudah dibahas ERA juga sudah UNTR nya UNTR nya kemarin sih bagus ya cuman kok hari ini small body candle apalagi upper shadow dan lower shadow nya juga hampir sama panjang ini menunjukkan indecision indecision artinya marketnya bingung bullish atau bearish gitu posisinya juga sideways ya dari sejak bulan Juni ini sebenarnya sih kemarin bagus cuman hari ini instagramnya merah jadi jelek ini bank mandiri sama aja ini masih sideways kemudian Sido lewatin IPTV Medco Medco hari ini naik sampai 484 tapi tutupannya di 470 akumnya hijau sih ya dalam 5 hari terakhir cuman ada 1 kali merah sisanya hijau nah kalau misalkan kenapa pakai 5 hari terakhir karena pada saat itulah harganya itu rebound dari 440 disini kita lihat bahwa 440 itu di test 3 kali 1 2 dan ini yang kali ketiga dia test 440 kemudian dia bisa rebound dan close di 470 walaupun ini close di 470 ini close yang 472 berarti ini masih di bawah closing seminggu terakhir kalau misalkan ada yang beli gak apa-apa closing eh closing cut loss di bawah 440 dengan area resisten 525 540 cuman ini kurang kuat dibandingkan si CBP untuk jadi rekomendasi besok kayaknya masih masih pilih si CBP SMSM hari ini Xdate tapi ya hampir sama seperti si Bang Jabar Bang Jatim kayak gitu kan ini volumenya rata bisa dibilang rata ini ada yang jagain jadi agak berbahaya sebaiknya kita abaikan saja dulu kemudian hoki hoki bisa diabaikan ya jadi bisa di skip ini juga sama volumenya hampir rata candle nya juga banyak yang bikin upper shadow sama lower shadow ini juga ciri khas dari salam yang di maintain sama si bandarnya toga lewatin semen gresik buat kamu yang punya semen gresik mungkin perlu dipertimbangkan untuk take profit kenapa? karena hari ini candle nya tutup minus 2,8% di 9675 dan candle nya membentuk pola outside bar pattern kalau misalkan ada yang suka mungkin alirannya Japanese candle stick ini bisa dibilang bearish engulfing jadi bearish engulfing di dekat area resisten nah itu berbahaya sekali jadi boleh di take profit kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 9550 kamu boleh take profit ya Astra International masih cenderung sideways DMMX MCAS Mapa Duit tadi sudah dibahas SSIA ini menurut saya agak menarik kenapa? karena pada saat tadi market lagi jalan harganya itu turun sampai ke bawah 382 tapi di bawah 382 pun itu juga cuma sebentar jadi terendah hari ini kan 380 dari 382 ke 380 itu kan cuma 1 tick jadi artinya dia cuma turun sedikit habis itu pasokan bullishnya mulai muncul ini ditandai dari histogram hijau nya yang gede menjelang penutupan dan pada saat post closing harganya tutup di 392 dibawa naik nah ini cukup menarik kenapa? karena dalam beberapa hari terakhir harganya cenderung sideways kalau hari ini tutup di 392 dan mungkin beberapa hari yang lalu 394 ini artinya 392 ini ya gak jelek-jelek banget sih ya histogram hari ini juga ijo tapi ya lihat besok masih lebih baik beli CBP daripada SSIA ini walaupun CBP harganya ribuan ya mark BNLI Envisuda Indosat Indosat candle hari ini dia small body candle small white body candle dengan upper shadow dan lower shadow yang panjang ini indecision indecision ini artinya tadi marketnya itu bingung antara dia bullish ngelanjutin bullish breakout resistant atau bearish koreksi jadi masih sama kuat ya bullish sama bearishnya berantem disini masih sama kuat tapi candlenya higher high higher low ini menunjukkan bahwa trend selama beberapa hari terakhir masih cenderung bullish histogramnya juga masih cenderung hijau 3 hari terakhir histogramnya hijau semua posisinya di area resisten 253 255 kalau closingnya di atas 255 bisa dianggap break resisten kalau misalkan kita lihat di time frame hourly bahwa ketika dia break 2550 volume nya itu besar kemudian penutupan di post closing itu tetap di atas 2550 ini menarik buat kamu yang kemarin sepertinya kemarin ada pembahasan indosat ya van ya buat kamu yang kemarin sudah pernah eh sudah pernah yang melihat video ada ceritanya tentang indosat ketika breakout 2550 atau 2540 boleh beli dengan area resisten 261 265 hari ini tertinggi 25 salah hari ini tertinggi di 2630 artinya nyampe lah ya buat taktokan buat trading pendek ya tapi ya buat yang masih disimpen ya gak apa-apa karena masih candle nya masih higher high higher low cuman perlu diingatkan bahwa kalau misalkan besok harganya turun ke bawah 2470 ya buang aja karena posisinya deket resisten ini agak berbahaya buat trading pendek oke tapi buat yang agak long agak panjang itu agak berbahaya bjbr udah dibahas jasa marga kalbe pharma tebik bhat icbb tadi yang pilihan saya buat besok icbb indofood jelek antam ada persedonya panjang sekali scma black body candle dengan upper shadow dan lower shadow indecision candle ini ya mdka masih sideways cepin higher high higher low tapi black body candle jadi agak membahayakan inco juga sama jadi upper shadow ini panjang posisinya dekat resisten 3190 body candle nya kecil kayak shooting star ya akumnya sih bagus hijaunya beberapa hari terakhir 4 hari terakhir akum histogram nya hijau semua merah di atas hijau hijau ini hijau mungkin merah di atas hijau dan merah juga di atas biru tapi posisinya dekat resisten ini agak berbahaya area resisten 313190 candlenya shooting star nah itu agak berbahaya tapi candlenya masih higher higher low kita lihat besok apakah ada reversal pattern atau mungkin malah outside bar pattern kita lihat besok ya untuk sementara si inco belum ada sinyal beli lagi INKP BBCA masih tetap di hold ini paling kuat BBCA diantara saham-saham lainnya kayaknya buat besok cuma ketemuin ICBP oke baiklah itu tadi saham-saham pembahasan saham-saham di market hari ini tanggal 7 Juli 2020 pilihan saya buat besok ICBP terima kasih udah nonton dari awal sampai dengan akhir jangan lupa follow instagram kami at akung.co.id jangan lupa ajak teman-teman kamu untuk ngikutin follow juga dan subscribe juga ke youtube channel kami di youtube.com akung.co.id terima kasih semoga besok marketnya bagus dadah